Om Swastiastu. Dua minggu yang lalu, sudah Ibu sampaikan materi tentang teks eksposisi. Ya anak-anak ya? Masih ingat? Masih? Ya, materi tentang teks eksposisi. Yang mana? Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi apa? Sejumlah informasi yang disampaikan secara detail dan akurat. Itu adalah teks eksposisi. Ya, kemudian hari ini akan Ibu lanjutkan tentang pembelajaran bab tiga tentang materi teks anekdot. Silahkan yang mungkin sudah mendapatkan buku, dilihat di dalam buku paket, teks anekdot, bab tiga. Dalam pembelajaran teks anekdot ini, tujuannya adalah kalian itu dapat mengevaluasi, kemudian menganalisis, menciptakan teks anekdot. Itu tujuan pembelajaran teks anekdot. Yang pertama yaitu kalian mampu mengevaluasi. Mengevaluasi teks anekdot ya. Kemudian menganalisis, menganalisis teks anekdot. Kemudian menciptakan teks anekdot. Itu tujuan pembelajaran dari materi bab tiga ini, yaitu teks anekdot. Nah, silahkan dicermati foto yang sudah Ibu pakai. Ya, dari foto itu dapat kalian simak apa saja yang bisa kalian simak dari foto tersebut. Apa hubungannya dengan teks anekdot? Ya, sudah. Ada seorang guru, kemudian ada beberapa siswa. Seorang guru ini kelihatannya dia galak ya, matanya merah. Kemudian raut mukanya jengis. Kemudian siswanya belum guru menyampaikan materi dengan lengkap sudah takut. Ini adalah terkait dengan tujuan tersirat atau makna tersirat. Kenapa itu disebut makna tersirat? Di dalam papan itu atau di dalam teks itu hanya berupa foto anak-anak ya. Berupa foto yang bisa nanti kalian memikirkan atau menafsirkan. sehingga kalian tersenyumkah atau tertawa ataukah marah kalian melihat foto tersebut. Nah, dari foto tersebut kalian dapat menyimpulkan. Itu adalah makna tersirat. Kenapa itu makna tersirat? Karena di sana tidak ada langsung dalam papan itu atau cerita atau foto itu makna tersirat yang terkandung dalam foto tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sesuai dengan foto tadi ya. Hubungannya dengan foto tadi yang Ibu sampaikan. Apa yang dapat kalian amati pada gambar di atas? Oke, jelas yang dapat kalian teranggapi dari foto tersebut adalah seorang guru yang sedang mengajar. Seorang guru yang sedang mengajar, kemudian ada siswa di dalam kelas tersebut. Ibu anggap ini adalah proses pembelajaran. Iya, karena ada siswa, ada juga guru di dalam foto tersebut. Kemudian jawabannya, gambar di atas merupakan cara penyampian sebuah makna secara tersirat. Kenapa makna tersirat yang ada dalam foto tersebut? Yang pertama, di dalam foto itu hanya kalian itu disuguhkan atau diperlihatkan seorang guru. Kemudian ada siswanya, artinya kalian mencari pengetahuan atau menafsirkan dari foto tersebut. Itu makna tersirat. Silahkan dicatat, sudah Ibu berikan bahwa makna tersirat adalah Makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Sudah? Sudah dicatat? Iya. Makna tersirat, Ibu ulangi. Makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Itu adalah makna tersirat. Artinya apa, anak-anak? Di dalam teks tersebut tidak langsung terdapat makna yang ingin disampaikan. Sesuai dengan foto tadi ya. Sesuai dengan foto yang Ibu sampaikan tadi. Ini tidak ada maknanya di sini, anak-anak, kalau kalian tidak menafsirkan. Kalau ditafsirkan dari foto tersebut adalah, oke lucu, ada siswa dengan rambutnya yang keriting, kemudian guru yang mungkin matanya merah, isi tangan di pinggang, itu tanda guru marah ya. Kemudian kalian menyampaikan, oh ini adalah proses pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian ada seorang guru yang mengajar. Yang mana guru tersebut termasuk ya, kalau dilihat itu galak gurunya ya, saat mengajar ya. Oke, kembali lagi ke makna tersirat. Makna tersirat, Ibu ulangi. Makna tersirat dalam sebuah teks itu adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Bisa Ibu lanjut? Ibu lanjutkan ya. Ada makna tersirat. Berarti ada makna tersirat ya, anak-anak ya. Ya, ada dua biasanya. Kalau ada makna tersirat, berarti ada makna tersurat. Ya, makna tersurat itu adalah kebalikan dari makna tersirat, anak-anak ya. Kalau makna tersirat itu makna yang tidak disampaikan dalam sebuah teks. Nah, kalau makna tersurat adalah makna yang disampaikan secara langsung di dalam teks. Ya, itu perbedaan makna tersirat dan makna tersurat di dalam teks. Ya, sudah? Makna tersurat adalah makna yang disampaikan secara langsung di dalam teks. Ya, oke Ibu lanjutkan. Kalian pernah mendengar teks anekdot? Pernah? Ya, saya baca bukunya. Kalau punya buku paket. Bahwa teks anekdot itu adalah, pasti kalian berhubungan dengan, oh teks anekdot itu adalah cerita lucu, Bu. Oke, bisa? Teks anekdot adalah cerita lucu. Nah, Ibu lanjut ke pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat. Yang di dalamnya mengandung unsur lucu. Pokoknya ada unsur lucunya, itu adalah teks anekdot. Dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Artinya kritikan itu masukkan ya, anak-anak ya. Masukkan dari sesuatu. Atau masalah yang diamati. Kemudian, teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Ya, Ibu ulangi. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Ya, teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Ya. Oke, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Itu adalah pengetahuan dari teks anekdot. Ibu lanjutkan ke materi berikutnya mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu yang pertama ada abstraksi. Abstraksi, ya. Abstraksi. Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Di dalam membuat teks anekdot yang pertama itu yang harus kalian buat itu adalah abstraksi. Ya, bagian awal yang terdapat di dalam teks. Itu adalah abstraksi. Abstraksi atau abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi apa anak-anak? Nah, fungsi dari abstrak atau abstraksi itu adalah untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Nah, dalam abstraksi ini kalian diberikan gambaran umur. Gambaran umum tentang apa yang akan dibahas nanti di dalam teks anekdot tersebut. Itu adalah abstraksi. Oh, dari abstraksinya. Oh, dari pemaparan secara umumnya saya diberikan seperti ini. Artinya teks anekdot ini akan berbentuk apa? Apa nanti isinya? Itu adalah abstraksi. Gambaran secara umum di dalam teks anekdot. Oke, Ibu ulangi. Abstraksi adalah menjadi struktur teks umur paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Kembali lagi bahwa anekdot itu adalah cerita lucu. Yang disampaikan dengan cara tujuannya adalah untuk mengkritik. Entah itu layanan publik yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Abstraksi ini ditaruh di awal paragraf. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum. Dalam abstraksi itu diberikan gambaran secara umum tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot? Apa sih yang ingin diceritakan dalam teks anekdot yang kalian buat? Itu adalah abstraksi. Tolong dicermati nanti biar kalian dapat membuatnya, nanti menentukan. Mungkin di Ibu berikan di tugas e-learning khusus untuk kelas 10 AP6, AP7, AP8, AP9, dan 10 AP10. Ibu yang mengajar ya. Kalau kelas 10 AP1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah diajarkan oleh Ibu Ayu Merah. Tugas e-learning sudah Ibu share di e-learning. Kemudian setelah nanti selesai kalian mengejarkan tugas tersebut, akan Ibu kasih ulangan harian pertama. Untuk yang Ibu ajarkan atau kelas yang Ibu ajarkan, boleh nanti WA Ibu kalau misalnya soal di dalam e-learning ada yang tidak dipahami. Kalau untuk teks anekdot belum masuk soalnya di sana ya, masih Ibu jelaskan. Dan itu materi soal di e-learning itu ada dua ya. Materinya tentang teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Soalnya berkaitan dengan dua materi tersebut. Oke, Ibu lanjutkan struktur teks anekdot berikutnya. Struktur teks anekdot berikutnya ada orientasi. Tadi adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang. Mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi? Orientasi merupakan awal kejadian. Pada cerita, atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang. Mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi? Itu adalah orientasi. Beda tadi kalau abstraksi adalah secara umumnya. Kemudian kalau orientasi adalah awal kejadian, cerita. Ibu ulangi, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang. Mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi? Dalam cerita anekdot yang kalian buat, yang kedua strukturnya harus struktur orientasi. Sudah? Ibu lanjutkan ya. Oke. Ke struktur teks anekdot berikutnya. Yang ketiga, struktur teks anekdot yang ketiga adalah krisis. Bukan krisis moneter ya. Ini krisis di dalam teks anekdot. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah, masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa. Atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa. Atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Nah, ada kata warna unik di sini anak-anak ya. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan pokok masalah utama dengan warna unik. Warna unik itu apa? Warna unik ini adalah atau dengan tidak biasa itu artinya kalian mengemas. Kalian mengemas cerita dalam anekdot itu, teks anekdot itu menjadi luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena makna yang disampaikan di dalam teks anekdot yang dibuat itu harus makna tersirap. Kebanyakan menyampaikan maknanya atau ada maknanya tetapi makna tersirap, kalau teks anekdot. Misalnya bisa kalian cermati teks anekdot yang ada di dalam buku paket kalian. Ada ke cara kledai membaca buku. Kemudian ada dosen yang juga menjadi penjabat. Banyak contohnya di buku paket. Bisa kalian baca nanti, juga bisa mencari informasinya di internet. Apa sih contoh anekdot tersebut? Jika nanti ibu memberikan contoh atau memberikan soal, jangan membuat yang sudah ada di buku paket ataupun di internet. Ya, ibu tahu. Ya, usahakan dulu membuat sendiri. Kalau sudah membuat di buku paket, beda nanti dengan siswa yang membuat sendiri. Cara penilaian ibu beda dengan bagaimana siswa membuat sendiri ataupun siswa hanya mengkopi di buku paket ataupun di internet. Itu, kalau membuat contoh anekdot. Kalau misalnya nanti ibu memberikan tugas di earning ataukah ulangannya berisi soal tentang anekdot itu, jangan mencari teks anekdot yang sudah ada di buku paket ataupun di internet. Setidaknya kalian belajar dulu menciptakan sendiri teks anekdot itu. Pada dasarnya, ya, teks anekdot itu sudah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kalian memilih. Teks anekdot mana yang mesti saya pakai? Ya, tanpa disadari kalian banyak mempunyai cerita yang lucu. Tidak mungkin dalam kehidupan itu kalian hanya mempunyai cerita yang sedih, ya. Cerita yang lucu banyak kalian punyai. Cerita yang sedih juga ada. Dalam kehidupan pasti ada, suka dan duka pasti ada, itu ya, anak-anak ya. Oke, struktur teks anekdot yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik. Juga tidak biasa. Artinya kalian menyampaikan atau membuat teks anekdot itu dengan cara kalian sendiri. Bagaimana teks anekdot itu biar lucu. Tetapi tetap dalam teks anekdot tersebut terdapat masukan atau kritikan, anak-anak ya. Oke, ibu ulangi. Struktur teks yang ketiga, struktur teks anekdot yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Tadi sudah ibu jelaskan ya, bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang ibu jelaskan tadi kalian mau punya cerita loh. Kalian punya cerita, tidak mungkin kalian cerita-kalian itu hanya cerita sedih saja. Pasti ada cerita yang lucu. Bagaimana kalian mengemas itu ke dalam teks anekdot. Jadi jika ibu suruh memberikan contoh teks anekdot, biar itu dalam tugas e-learning, bisa kalian nanti membuatnya. Tetapi jangan membuat yang ada di buku paket ataupun di internet. Buat sendiri dulu berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Oke, itu adalah struktur teks anekdot yang ketiga. Ini struktur teks anekdot yang keempat anak-anak ya, yaitu reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah, menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Reaksi. Ibu ulangi. Reaksi. Reaksi itu adalah struktur teks anekdot yang keempat. Yaitu berhubungan besar dengan struktur krisis. Artinya dalam reaksi ini berhubungan dengan krisis. Tadi krisis menyampaikan masalah dengan cara yang unik. Sekarang kalau reaksi adalah melengkapi berupa penyelesaian masalah. Tadi kalian memaparkan masalahnya, oh saya punya masalah seperti ini di dalam krisis. Kemudian yang keempat, selanjutnya kalian akan membuat reaksi. Cara menyelesaikan masalah tersebut. Cara menyelesaikan masalah tersebut dalam teks anekdot itu kalian juga mempunyai cara yang unik. Cara yang berbeda. Cara yang unik dan berbeda inilah yang nantinya akan menyebabkan teks anekdot itu menjadi lucu. Lucu tetapi tetap ada kritikannya yang sangat berbuna bagi penulisnya. Atau bagi pembaca. Sudah? Ibu lanjutkan? Yang keempat adalah reaksi. Yaitu, Ibu ulangi, yang reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Karena ini berkaitan dengan krisis. Yang krisis, kalian menyampaikan masalah. Kemudian reaksi adalah kalian menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi tetap dengan cara yang unik. Dengan cara yang lucu. Ibu lanjutkan ke struktur teks anekdot berikutnya. Yang struktur teks anekdot berikutnya adalah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot. Tadi ada krisis ya. Ada reaksi yang keempat ya. Reaksi itu adalah cara penyelesaian masalah. Yang keempat adalah reaksi. Itu cara penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir, yang kelima masuk di bu dalam struktur teks anekdot ada koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks anekdot. Biasa anak-anak ya dalam sebuah teks ataupun dalam sebuah tulisan apapun ada pembuka pasti ada penutup. Kalau di teks anekdot, pembukanya itu adalah ada dalam pertama, abstraksi. Gambaran secara umum itu adalah merupakan pembukanya. Kalau ibu sampaikan ada pembuka, isi, penutup itu pembukanya. Tetapi di teks anekdot itu disampaikan lain. Dengan kata lain ya, kalau di anekdot yang pertama pembukanya atau yang disebut dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah gambaran umum. Suatu teks yang akan disampaikan. Yang kelima ada koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Dalam koda ini, yang isinya adalah menutup sebuah cerita dalam teks anekdot yang dibuat. Itu anak-anak, itu adalah koda. Bisa ibu lanjutkan? Ya, ibu lanjutkan anak-anak ya keberikutnya. Nah, ibu punya satu contoh teks anekdot. Ini sudah sering ada ya, di dalam internet banyak ini yang tukang roti diganti dengan tukang buah. Itu banyak sekali teks anekdot yang terdapat di internet ataupun ada juga di buku paket kalian. Tentang cara keledai membaca buku, itu sangat baik dibaca. Kemudian dosen juga sebagai penyabat. Nah, ibu contohkan satu contoh teks anekdot yang berjudul Tukang Roti. Di suatu hari, datang tukang roti yang melalui depan rumah. Kemudian, teman aneh si Enggar memanggil dia tak lama. Datanglah tukang roti itu mendekati kita yang sedang istirahat santai di taman depan rumah. Dalam cerita tersebut, terjadilah suatu percakapan anak-anak ya. Enggar, adanya roti jenis apa saja bang? Tukang roti. Bisa bermacam-macam, D. Kemudian dijawab lagi oleh Enggar. Terus bang, roti ini apa ya rasanya? Tukang roti. Sekarang tukang roti ya. Roti ini coklat, D. rasanya. Enggar. Roti rasa stroberi, D. Nah, Enggar lagi. Kalau ini rasa apa bang? Ini rasa nanas, D. Sekarang Enggar juga menjawab lagi. Loh, terus mana rotinya bang? Sejak tadi bicaranya buah-buahan terus. Memangnya abang jual apa sih? Roti atau buah? Jika kayak begini, aneh gak jadi-jadi beli bang? Tukang roti hening. Dalam sekejap, si tukang jual roti tersebut pingsan mendadak. Karena jawabannya ya. Ya, silahkan dicermati dulu. Kemudian kalian pikirkan, mana abstraksi sesuai dengan struktur teksnya ya. Mana abstraksi, kemudian mana orientasi. Yang mana krisis, yang mana reaksi, dan yang mana koda. Silahkan dicermati berdasarkan struktur teks yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang merupakan abstraksi, yang mana kemudian orientasi yang magian mana. Krisis, yang mana kemudian reaksi, yang mana koda, yang mana. Di suatu hari datang tukang roti yang melalui depan rumah. Kemudian, teman aneh si Enggar memanggil dia, Tak lama datanglah tukang roti itu mendekati kita yang sedang istirahat santai di taman depan rumah. Ya, anggap ini kuis dari ibu ya. Silahkan tuntunkan struktur teksnya. Itu termasuk apa yang pertama, anak-anak? Di suatu hari, datang tukang roti yang melalui depan rumah. Kemudian, teman aneh si Enggar memanggil dia, Tak lama, datanglah tukang roti itu mendekati kita yang sedang istirahat santai di taman depan rumah. Di suatu hari, datang tukang roti yang melalui depan rumah. Kemudian, teman aneh si Enggar memanggil dia, Tak lama, datanglah tukang roti itu mendekati kita yang sedang beristirahat santai di taman depan rumah. Itu termasuk abstraksi. Tolong disermati, itu termasuk abstraksi. Ketika nanti ibu memberikan tugas untuk menunjukkan mana struktur teks dari sebuah teks anekdot, Kalian dapat menunjukkan. Itu abstraksinya. Kemudian ada Enggar. Adanya roti jenis apa saja, Bang? Tukang roti bisa bermacam-macam, Dik. Enggar. Terus, Bang, roti ini apa ya rasanya? Adanya roti jenis apa saja, Bang? Itu termasuk apa? Orientasi ya. Sampai pada bisa bermacam-macam, Dik. Itu orientasi. Ibu lanjutkan. Roti ini coklat, Dik, rasanya. Kalau roti ini rasanya apa, Bang? Tukang roti, roti rasa stroberi, Dik. Itu termasuk krisis. Dari dialog tadi termuanya itu termasuk krisis. Kemudian Enggar. Enggar lo, terus mana rotinya, Bang? Sejak tadi bicaranya buah-buahan terus. Emangnya, Abang jual apa sih? Roti atau buah? Jika kayak begini, aneh nggak jadi beli, Bang? Nah, itu termasuk reaksi. Reaksi kenapa? Karena yang menjawab tadi di dalam teks anekdot itu adalah si penjual roti yang membilang nama-nama buah-buahan. Seharusnya ini rasa nanas, Dik. Ini roti rasa nanas. Kemudian si Enggar ini memberikan reaksi. Loh, terus mana rotinya, Bang? Sejak tadi bicaranya buah-buahan terus. Memangnya Abang jual apa sih? Roti atau buah? Jika kayak begini, aneh nggak jadi-jadi beli, Bang? Nah, kembali tukang roti hening. Yang dapat kita sampaikan atau kita pikirkan adalah tukang roti itu bingung. Apa sih yang disampaikan si penjual roti tersebut? Maaf, si pembeli roti tersebut Enggar. Nah, yang terakhir, dalam sekejap si tukang jual roti tersebut pingsan mendadak. Itu termasuk apa? Koda. Penyesaian masalah. Ya, itu termasuk koda. Ya, sudah? Nah, silakan. Struktur tes anekdot tukang roti. Bisa kalian simak ya. Yang abstraksinya di suatu hari datang tukang roti yang melalui depan rumah. Nah, itu adalah abstraksinya. Kemudian orientasinya, kemudian teman aneh si Enggar memanggil dia. Ya. Kemudian krisis. Loh, terus mana rotinya, Bang? Bang, sejak tadi mulu bicaranya buah-buahan terus. Memangnya abang jual apa sih? Roti atau buah? Jika kayak begini aneh enggak jadi beli, Bang. Reaksi ening. Kemudian kodanya, dalam sekejap si tukang jual roti tersebut pingsan mendadak. Ya. Itu struktur teks anekdot dari tukang roti yang sudah ibu jelaskan tadi ya, anak-anak ya. Silakan dicermati nanti sebagai contoh. Kalian bisa simak. Nanti sebagai contoh. Oh, ini loh. Di suatu hari datang tukang roti yang melalui depan rumah. Itu termasuk abstraksi tadi sudah ibu jelaskan ya. Kemudian orientasinya, kemudian teman aneh si Enggal memanggil dia. Terjadi percakapan di sana. Kemudian krisinya loh. Terus mana rotinya, Bang? Itu reaksi. Maaf, itu krisis. Kemudian ada reaksi, ening. Yang terakhir adalah si tukang jual roti tersebut pingsan mendadak. Itu adalah koda. Sebelum ibu akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ibu cukupkan dulu sampai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. Pertemuan berikutnya akan dilanjutkan lagi ya. Tentang teks anekdot. Tentang ciri kebahasaan, kemudian ciri diri secara umum teks anekdot tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah pas ya. Ya. Oke. Sebelum ibu lanjutkan, ibu tekankan kembali. Tolong dikerjakan tugas e-learningnya bagi kelas 10 AP 6, 10 AP 7, 10 AP 9, 10 AP 10. Ya, itu yang ibu-ibu yang mengajar. Kemudian untuk kelas 10 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, dan AP 5 itu masuk di akunnya Bu Ayu Merah ya. Kalau ibu cuma mengajar dari kelas 10 AP 6, 7, 8, 9, dan 10. Ingat dibuat tugas e-learningnya sudah ibu share. Kemudian, kemudian batak sahirnya juga sudah ada, nanti kalau sudah waktunya selesai, ibu akan lanjut untuk mengirim ulangan harian pertama. Mohon dikerjakan anak-anak ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, agar ibu cukupkan sampai di sini dulu. Akan ibu lanjutkan nanti pada pertemuan berikut. Berikutnya ya. Ini baru materinya sampai pada struktur teks anekdot tukar roti. Dapat ibu simpulkan bahwa teks anekdot tersebut adalah teks yang berisi cerita lucu. Yang tujuannya mengkritik suatu penulis atau pembaca. Mengkritik pembaca. Kemudian dalam struktur teks anekdot itu terdapat makna tersirat. Makna yang tidak secara langsung disampaikan dalam teks anekdot. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama adalah atraksi, orientasi, kemudian ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Nah, itulah simpulan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu cukupkan, ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.